Pemirsa Aksi Unjuk Rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memang sempat rusuh. Namun sejumlah kejadian unik dan mengharukan juga terjadi di tengah Unjuk Rasa tersebut. Kejadian ini dibagikan netizen dan viral di media sosial. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Meski sempat ricuh, namun banyak juga kejadian dan aksi yang lucu saat demo terjadi. Ada-ada saja tingkah peserta unjuk rasa buru dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah di Indonesia. Tak sekedar turun ke jalan menyampaikan aspirasi, sejumlah tingkah unik ini juga mengundang singgung, bahkan haru. Perniat ikut unjuk rasa bersama masa buru dan mahasiswa, Sida Monstran justru dijemput paksa. Bukan oleh aparat, tapi oleh ibunda tercinta. Kalau yang satu ini, demonstran berlagak seperti di tengah perang. Mereka memperagakan aksi teatrikal di depan petugas. Tak melulu unjuk rasa, sejumlah mahasiswi justru menari di tengah demonstrasi. Aksi mereka viral di media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari netizen. Lokasi unjuk rasa juga kerap mendatangkan rezeki, tak terduga. Inilah rupanya yang menjadi motivasi penjual tahu bulat untuk menjajakan dagangannya di tengah unjuk rasa. Ya, di tengah unjuk rasa buru dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, terekam juga momen haru sejumlah anggota TNI, polisi, dan mahasiswa. Di tengah aksi unjuk rasa, terlihat sejumlah polisi dan mahasiswa peserta unjuk rasa sholat berjamaah di jalan di tengah aksi. Selain itu, para petugas dan penemo berperlukan saling memakaikan odol guna menghindari perihnya gas air mata dan membagikan minuman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!